Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi di channel AJ Fahrul Saya ingin berbagi pengalaman Dengan siapapun yang nonton dari video ini Saya alhamdulillah banyak grup yang saya ikut Baik saya kenal atau tidak kenal Artinya saya ikut saja Terutama yang saya sering dapat kiriman Meminta uang Untuk masjid lah Buat anak yatim Untuk pembangunan aktivitas fisik Begitu juga untuk pemberdayaan masyarakat Dan juga kalau Kamis atau Jumat pagi itu Selalu saya dikirimin banyak sekali Puluhan ya kalau saya hitung Untuk minta sedekah nasib bungkus katanya Begitu juga di waktu-waktu lainnya Saya sering diposting ya Sehari itu mungkin bisa 10-20 Mengirimkan buat anak yatim Buat doa dan sebagainya Itu positif Saya senang sekali ya Tetapi Kesannya masih meminta ya Padahal sesungguhnya Kalau kita kreatif Kita bisa produktif ya Kita bisa produktif ya Dengan kegiatan-kegiatan Yayasan Anak yatim Masjid Kegiatan Kita videokan semuanya Kita videokan Kemudian kita edit Kita ambil Yang Yang bagus tentunya Gambar-gambarnya Tapi itu Ratihan Gak apa-apa juga Kemudian Dari sekian banyak kegiatan Anak asuk kita Yayasan kita Kita upload Kalau bisa Setiap kegiatan Kita selalu merekam Memang video Minimal ada Dokumen sejarah nantinya ya Buat Generasi berikutnya Yang kedua Sekarang ini Ketika kita Masuk ke dunia media sosial Khususnya youtube Menjadi youtuber kata orang Itu akan menghasilkan uang Monetisasi Istilahnya Jadi Ada ketentuannya Kalau belum berubah ya Sehingga saya dulu Seribu Subscribe Versa itu adalah follower Nah kalau kita Kalau lah Teman-teman kita Anak-anak Asuk kita Yang Lewasa Atau anak-anak Untuk mensubscribe Mungkin untuk seribu Subscribe dalam waktu sebulan Bisa kita dapati Begitu juga Dalam hal Jam tayang Jam tayang itu Empat ribu jam Empat ribu jam itu Kali aja berapa menit Kalau kita hitung secara matematik Anggaplah Misalnya Enam ribu jam lah ya Enam ribu jam Enam ribu jam Dibagi Menit Kemudian dibagi Scan video Mungkin sekitar Lima ratus video ya Itu Bisa Kita Jadikan sebagai Kegiatan yang positif Kita sudah dapat Subsribenya Kita sudah dapat Apa Jam tayangnya Dan seterusnya ya Sehingga Setiap Ketika produktif Terus Maka akan mendapatkan Namanya Uang Bahasa di Youtube Namanya Dimonetisasi Banyak sekali kita lihat Akun Akun Channel Channel ya Yang Sudah satu juta Dua juta Empat ratus ribu Lima ratus ribu Itu akan masukkan uang Jadi kita Seharusnya produktif Untuk menghasilkan karya Saya ada Satu channel ya Channel itu channel anak-anak Saya gak perlu sebut Di sini ya Bisa dilihat nanti Channel anak-anak Hanya bermain Air Bermain Balon Udah itu loncat-loncat tali Kemudian dorong-dorongan Tapi itu memang Edukatif ya Pernah saya Searching Itu jumlahnya Sekali Sebulan sekali ya Karena memang ada Ketentu dari Youtube Itu hampir 600 Juta Sebulan itu Kemudian Subscribenya Kalau gak salah Saya itu Udah 16 juta Dan Jumlah videonya Belum sampai 200 Wah Dasar sekali Ternyata Ketika kita aktif Dengan kegiatan-kegiatan Apapun Kemudian kita Rekam Kita Edit ya Edit macam-macam Aplikasinya ya Bisa dilihat Di Di Apa Di Apa Di video-video lainnya ya Bagaimana Apa Yang bisa kita Rekam Kita edit Dan kita Kita Publikasikan Kita posting Misalnya Jadi Ada kegiatan Kita Videokan Kemudian Kita Edit Sebisa kita Kita Upload lah Ya Karena apa Jumlah penduduk Indonesia itu 275 juta Kalau kita Ambil Ceruknya 0,1% Sudah berapa juta orang Jadi kalau saya Katakan di awal tadi Ada Channel anak-anak Yang bermain air Bermain balon Bermain Loncak-loncak Dengan ibunya Ketika Jumlah Subscript 16 juta Mungkin baru 1% Nggak sampai ya 275 juta Penduduk Indonesia 10% 27 juta 10% Kalau 1% 2 juta 700 Kurang lebih Seperti itu ya Nah itu potensi Indonesia Makanya Ketika kita punya Channel akun Atau youtube ya Itu bisa dimaksimalkan Sehingga kita dapat uang Dapat banyak Yang kita bisa dapati Dari kreativitas kita Kan banyak kegiatan-giatan Tentang alam Tadabur alam Tentang kegiatan Aktivitas Yayasannya Yatim piatunya Lagi jalan-jalan Kemudian Bercerita gurunya Ustadznya Pada itu kita bikin Podcast anak-anak Mengenai Nilai-nilai keislaman Misalnya Dalam pandangan Atau perspektif Anak-anak Itu banyak sekali Jadi saya himbau Kepada Pengelola Yayasan Masjid Pantiasuhan Anak Yatim Du'afa Dan sebagainya Bisa digunakan Channel Youtube Untuk memasukkan uang Nah Ini yang harus kita Berdayakan Anak-anak Remaja kita Untuk Bisa menggunakan Media sosial Tentunya dalam hal Yang positif ya Dan mudah-mudahan Semua yang menonton video saya Ini tergugah hatinya Untuk Melakukan kegiatan Merekam Mengedit Dan mengupload Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih